Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut akan disampaikan tutorial bagaimana cara membuat absen digital, absen online Di mana siswa absen dan langsung diikuti dengan dari, ini berikut contohnya disampaikan ya Ada absen, absennya siswa langsung bisa melihat bagaimana melihat langsung dalam kondisi terekapitulasi Dan biasanya kalau memakai absen, pakai google ini, maka absen itu tidak bisa terlangsung otomatis masuk ya Ini sebagai contoh, ini adalah contoh, oh ya, ini adalah misalkan daftar saya copy ya Ini adalah daftar hadir, saya memasukkan disini misalkan sesuanya yang saya masukkan Misalkan IPA kelas 11 kelas, oke Saya, kenapa kok seperti ini, karena harus mengambil miss misalkan ya Hari ini misalkan saya akan, misalkan ke 11.7 Ini misalkan ya, ini misalkan Absen anak terakhir ini, 12.508 Misalkan disini saya masukkan Berarti anak absennya cuma seperti ini aja Memasukkan Memasukkan password apa, emailnya ya Bukan email ya, missnya ya Missnya, namanya misalkan tadi Junior, misalkan ya Kemudian saya hadir Maka saya kirim Ini adalah yang dilakukan oleh siswa Yang dilakukan oleh siswa Maka siswa nanti bisa melihat di keadaan sini Ini adalah yang dilihat oleh siswanya Nanti gurunya kelas terikap sini ya Berarti absen terakhir tadi Sudah absen Ya kan, kegiatan sifat tadi ya Oke, lah Gimana caranya Dan siswa juga bisa melihat di sini Bapak Ibu Sehingga siswa itu tidak bisa melihat Apa namanya, merubahnya Ini gak bisa dirubah nih Gak bisa dirubah Ya kan Kenapa? Karena ini merupakan Selangkuman dari sana Berarti ini adalah Ini gak bisa dirubah nih Di hapus Sehingga susah gitu ya Karena apa? Karena siswa yang terbagi di sini Itu adalah Yang ada di ini 11.6 langsung otomatis masuk Oke, manusia ya Oke Kita sekarang kerjakan ya Bapak Ibu Kita mulai dari awal Yaitu yang pertama Kita siapkan Ini adalah cara kerjanya Nanti ini adalah cara kerjanya Nanti akan saya masukkan di dalam Komentar Keterangan di Youtube di bawah Kita siapkan nama siswa Sama nisnya Kelas nama nis gitu ya Ini misalkan Saya urutkan ke bawah Biar untuk memudahkan Kemudian Saya punya browser Misalkan Buka browser ya Browser Google Chrome Harus ya Karena kita memakai Google spreadsheet Ya kan Nah ini adalah Kita masuk ke drive Bapak Ibu Ya Atau misalkan kita Klik dulu ke google.co.id Maka di sini ada Bintang 9 Nah bintang 9 kita di drive-nya Kita di drive Oke ini sudah muncul ya Drive Saya untuk mempermudah Maka saya buat Absen misalkan ya Folder baru absen misalkan Saya buat absen misalkan Absensi misalkan 2021 2022 Oke kita buat 2021 2022 Kita mau mulainya dari sini Oke kita mulai dari sini Biar untuk mempermudah Nah ini adalah Pertama Buka google formulir Caranya gimana Klik kanan Google formulir Oke Google formulir kosong Di sini Kita buat sederhana saja ya Bapak Ibu ya Yaitu adalah Nis Nama Sama keterangan Insya Allah ini gak ada masalah ya Ini adalah misalkan Absensi Misalkan Online Misalkan ya Misalkan Kimia Misalkan ya Oke Biar nanti muncul di sini Maka ini Lah Ini perkelaskah Gak usah Bapak Ibu Kita langsung saja Satu file ini Untuk banyak kelas Caranya gimana Oke kita lihat ya Yang pertama adalah Kita nis Nama sama Keterangan kehadiran Oke Di sini Misalkan Deskripsinya Ini adalah Oke ya Misalkan Silahkan Silahkan Masuk Kawa Silahkan Input Kehadiran Setiap Ada Jam Pembelajaran Oke Kemudian Tanpa judulnya Di sini kasih Nama Nis Sorry Nis Oke Nah Nis ini Adalah Nis yang Harus kita Krik Sehingga tidak Setiap siswa Atau tidak Setiap Semua orang Nanti bisa masuk Kedalam Absen kita Caranya bagaimana Yaitu dengan Cara Ini diwajib Diisi ya Oke Ini validasi Klik yang Tiga di kanan Ini Validasi Jawaban Maka jawabannya Harus divalidasi Maka di sini Angkanya kita Kasih ke Ekspresi Reguler Oke Ekspresi Reguler Artinya adalah Selain Angka-angka Ini Tidak Bisa Dimasukkan Maksudnya Nisnya itu Harus ini Tidak pulih Yang lain Caranya Nisnya kan ini Bapak Ibu Kalau ngetik satu-satu Kan repot banget Caranya gimana Bapak Ibu Yaitu dengan Cara ini Validasi Respon Dengan Nis F4 Nah ini Misalkan Ini kita Di kolom 4 Sekarang Enggak ya Dolong 5 Kopas ke bawah Caranya gini aja Ini berarti yang Ini kekirikan Gini ya Terus ini ke D6 Terus Ditambah Ditambahnya kan Memakai Dan Gitu ya Titik 2 Oke Terus kemudian Apa nih ya Tanda Ke atas gitu ya Strip ke atas Oke Kemudian Titik 2 Dan lagi Kemudian ke atasnya Oke Inilah yang Nanti berarti Kalau kita pakai ini Nisnya adalah Cuman 1234 125 Nah Kalau ke bawah ya Ini tinggal di klik-klik Yang pojok kanan Bawah Tinggal di double klik Oke Inilah yang Kita masukkan Gampang sekali ya Maka Kita Disini Kita kopikan Kita masukkan Di dalam Nis Disini ya Oke Nah Sudah selesai Bapak Ibu Sehingga Nis-nis inilah yang Bisa dimasukkan Disana Ingat Disini Tidak usah Disimpen Karena otomatis Nis nyimpan ya Kalau salah ada Peringatan Nis Yang dimasukkan Harus Benar Sesuai Kartu Pelajar Misalkan Oke Ini peringatannya Yang kedua adalah Kita kasih Nama Namanya Bebas Terserah ya Kita Nama Nggak ada pengaruh Yang sebagai database Adalah Kita Nis-nya Kenapa Nis? Karena Angka ya Rata-rata numerik Kemudian Yang ketiga Yang terakhir Adalah Keterangan Kehadiran Oke Disini adalah Hadir Oke Kemudian Disini adalah Sakit Misalkan namanya Sakit Nggak ikut Kemudian Disini adalah Ijin Oke Pilihan ganda Wajib Karena Kalau tidak wajib Berarti ada tanda yang ini Wajib Wajib Diisi Oke Kalau mau dikasih Keterangan Misalkan ini Maka klik kanan Deskripsinya Ditulis Ini adalah Dimasukkan Misalkan Tuliskan Oke Misalkan ya Padahal ini Nggak ada pengaruhnya Tuliskan nama Sesuai Absent Sesuai Buku Absent Misalkan Misalkan Ya kan Nis juga sama Mau dimasukkan Deskripsi Juga boleh Ini misalkan Deskripsi ya Berarti di klik kanan Deskripsi Tuliskan Apa Inputkan Misalkan ya Inputkan Nis Sesuai Kartu Belajar Kartu Belajar Misalkan Oke Bapak Ibu Ini sudah selesai Ini sudah selesai Di Pembuatannya Sudah selesai pak Sudah Berarti tinggal apa Tinggal kirim saja Kita coba ya Bapak Ibu Kita kirim Kita Ini nggak usah Diubah-ubah semuanya Bapak Ibu Emailnya juga Nggak usah Tinggal salin saja Oke Kita coba ya Kita coba di browser lain Misalkan Kita coba di browser lain Misalkan Ini kita tempel Oke Kita coba Masukkan Nisnya berapa Tadi lupa saya Oke Nis 1235 Misalkan ya 1 Berarti disini Sudah ya 12 235 Misalkan ya Namanya Misalkan Ini tak masukkan Misalkan 1236 Siapa mau Ini nggak mau Nggak mau masuk Ya Maka disini Namanya Misalkan Nggak mau Berarti harus 2235 Berarti Namanya siapa Misalkan Nama Sembarang Misalkan Misalkan Eko Misalkan Sakit Misalkan Tenggal ini Kiri Selesai Berarti anak melakukan Cuma itu aja Nah sekarang Hasilnya dimana Kita buat Disini sudah ya Maka Dijawakan Ini kita setting Bapak Ibu Rata-rata kan Tidak disetting disini Kita settingnya disini Berarti ini adalah Kita membuat Spreadsheetnya Kita buat Nah ini adalah Nah ini Sampai muncul ini Spreadsheet Berarti kita Olah ini Data ini Data ini kita Olah supaya Biar seperti Tabel pada Daftar hadir Daftar hadir Buku sesuai Buku kehadiran Misalkan Kita masukkan ya Oke Kita ini ya Cara tanya disini Bapak Ibu Ya kan Kemir Kemir Kemudian kita masukkan Di kolom E Kita Kopikan ini Di kolom E Kita kopikan Di paling atas Oke Ini adalah kita tempel Nah Artinya adalah Bapak Ibu Artinya apa ini Adalah Kita Mengambil Tanggal Mengambil tanggal Tanggalnya saja Kita ambil Ini rumusnya Saya tidak akan Terangkan rumusnya Mari pusing Oke Kita masuk Di kolom E Kita masukkan disini Oke Kopikan saja Nanti di kolom Ini Silahkan nanti Oke Berarti disini adalah Ini adalah Artinya Adalah Nah disini adalah Kode Berarti disini adalah Array Nah disini adalah Memasukkan Kode Berarti Nis Anak ini Pada tanggal ini Nah nanti Masuk apa Enggak Kan gitu ya Yang masukkan Nis Dengan ini Berarti kodenya Yang kita pakai ya Kodenya Nah disini Misalnya kode Mau diganti Enggak apa-apa Di kolom G Kita tuliskan lagi Kehadirannya Karena nanti kan Untuk Apa namanya Tempel lagi Oke Nah ini adalah Untuk Menuliskan ulang saja Cuma Kalau kan sama dengan Kalau di Excel Nanti ke bawah kan Harus di copy paste Kalau Array Tidak usah di copy paste Kemudian Sakit nanti kan Susah Itu terlalu Berpanjang ya Maka kita Masuk lagi Biar sakit Jadi S Hadir jadi H Maka kita Masukkan disini Kita tempel lagi Oke Oke Bapak Ibu Ini sudah selesai Berarti inilah Yang dipakai Di dalam Apa namanya Absensi tadi Oke Kita ulang sekarang ya Ini sudah selesai Ini adalah data selesai Nah sekarang kita Masukkan disini Tep Pertama Adalah Ganti namasi Dengan absen Jangan Absen boleh Atau apa Database boleh Kalau ini lebih Enak absen gitu aja ya Biar Kita huruf besar semua Kenapa kok absen Biar Nanti Yang saya Di kolom Komentar itu Bisa Di copy paste Tidak usah mikir Iya kan Oke Kita masuk ya Berarti disini Kita masukkan Kita plus Oke Kita jadikan kelas Misalkan Tadi kelas berapa ya 10 MIPA1 Ini dengan double click Kalau tambah Berarti ini Ini double click 10 A1 Misalkan Oke Ini adalah Misalkan Kita masukkan ya Ini adalah Rekapitulasi Oke Rekapitulasi Kehadiran Peserta Didik Terus disini Tahun Pelajaran 2021 2022 Oke Disini adalah Kelas Oke Sorry Ini kelas Terus disini adalah Mata pelajaran Atau Matel gitu ya Boleh Oke Nah Biasanya disini adalah Berarti kan Nomor Nama Nis Ya kan Nis Oke Kemudian nama nis Terus kemudian disini kan tanggal Bapak ibu ya Tanggal dia itu berapa Berarti kalau misalkan tanggal kita mulai tanggal 13 Kita mulai 13 Sejuni 2021 Gini Berarti untuk absen besok ya Berarti disini plus 1 aja Berarti disini di copy ke kanan Berarti untuk selanjutnya adalah Misalkan copy ya Tidak boleh Ya disini Ini berarti kita coba disini ya Berarti Nah Nama copy ini dari mana Namanya Nah ini tinggal dipermanis aja Namanya adalah diambil dari Dapter absen kita Berarti disini ya Nah Siswa 1 Sampai misalkan absen Ipa 1 Berarti sampai 36 Nisnya ini ya Dengan urutan Nama Nis Nama Nis Ya kan Kita masukkan sini Tuk ke sini Klik kanan Tempel khusus Tempelkan nilai saja Oke Selesai Nomornya kita Kebawahkan Gitu ya Oke Kita kebawahkan Kita kegeret kebawah Sampai 36 Oke Selesai Bapak Ibu Udah Udah Sekarang caranya adalah Bagaimana ini Pada tanggal ini Anak ini masuk apa enggak Kan gitu Kita masuk disini lagi Ya kan Masuk tanggal disini lagi Oke Kita ambil ini Kolom ini Disini ya Disini Kolom D Misalkan disini Harusnya ada Ini kurang ya Bapak Ibu ya Ini harus Ada Oke Ini harus kan Kehadiran Ya kan Kehadiran Tanggal nilai ya Oke Harus di kolom D9 ya Kalau kita pakai ini ya Maka kita copy nih If error Klik kanan Copy Tinggal lah Tinggal masukkan aja Disini Default Kemudian ctrl V Selesai Oke Terus ini kita Misalkan mau otomatis Kita klik aja Oke Kalau mau di Copy Berarti copy semuanya aja Berarti Sampai sini ya Terus sampai Di bawah Ctrl V Selesai Ini rumusnya muncul Sudah masuk di dalam Ya kan Anak ini sudah Pada tanggal 12 Pada tanggal 13 Masuk dia Coba kita absen lagi ya Absen lagi coba Berarti disini Kita absen lagi ya Sorry Pertanyaan Kita absen lagi Di tanda Mata ini ya Tanda mata Saya absen Misalkan Kepengen absen Anak Nomor terakhir 12 12 6 9 Coba ya Ini 12 6 9 Namanya Misalkan Tadi siapa Namanya Siswa 36 Misalkan Siswa 36 Hadir Hadir Kirim Hadir Bapak Ibu Gampang kan Membuat gini Ya berarti Kalau misalkan Lagi ya Saya lagi Misalkan Saya 12 12 141 Ini kita Kejaraban lain ya 12 41 Anak Ini misalkan Haji Misalkan Terserah ya Ijin Saya kirim Muncul Tinggal ini Dipermanis Bapak Ibu Oke Tinggal dipermanis Misalkan Disini adalah Tampilannya Misalkan Kita formatnya Rotasi ke atas Misalkan ya Nah ini Tinggal disini Diganti seperti ini Selesai Bapak Ibu Berarti ini kan Jumlah Misalkan Ini ya tinggal Sum berapa Selesai Berarti Kalau mau dijadikan Dipermanis lagi Oke Nah Ini dijadikan Di block Ditengahkan Ini ditengahkan ya Ini persis Seperti di Excel Persis Oke Ini di Geser kiri ya Biar cantik ya Geser ke kiri Makanya ini Persis Excel Selesai Bapak Ibu Kehadiran ini Dinaikkan di tengah Misalkan ya Disini Kita gabungkan semua Ya Biar kanan horizontal ya Biar kanan ya Misalkan Kalau format Di sini mau digedekan Mau di Bisa saja Bapak Ibu Misalkan Nah Misalkan Kelas Misalkan 10 MIPA Satu Mabalnya Apa tadi Kimia Misalkan Kalau ini Geser ke kiri Semua ya Gak apa-apa Oke Berarti di sini Bapak Ibu Klik Oke Sudah Ini terikat Bapak Ibu Langsung Ini mau dijadikan Satu ya Boleh Klik Klik kanan Gitu ya Kemudian Di Di sini Oke Nah ini di Nah di sini nih Tandain Oke Kehadiran Ke kanan Oke Nah Nisnya juga Biar manis Oke Nah selesai Pak bagaimana Untuk yang 10 MIPA 2 Ya gampang Ini tinggal Klik kanan Duplikasikan Oke Ini kan jadi Nah ini adalah Misalkan 10 MIPA 2 MIPA 2 Tinggal kopaskan Siswa 10 MIPA 2 MIPA 2 ya Ini kan ya Nah 10 MIPA 2 Kita masuk di sini Klik kanan Tempel khusus Nilai saja Oke Coba kita coba Absen 12.75 Gitu ya Absen Anak 12.75 12.75 Oke Namanya Bukur tadi F gitu ya Misalkan disini Hadir Maka 12.75 Hadir Enak sekali kan Oh enak sekali Pak nanti bagaimana Absennya yang Selain disini Absennya yang 19 Misalkan tanggal 19 Yuk gampang Ini coba Misalkan ya 19.75 Tak ganti tanggalnya Tak ganti tanggal 19 Maka disini Yang Berisi Ada tanggal 19 Gitu kan Bapak Ibu Oke Terima kasih Seperti itu Dan nanti Akan ada Sesi 2 Yaitu adalah Bagaimana Supaya siswa Dapat bisa Melihat langsung Tapi siswa Tidak bisa Mengedit Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih